Halo para moviemania, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Kalian masih ingat dengan drama Korea True Beauty kan? Hari ini kita akan membahas kelanjutannya loh Dan ceritanya semakin seru Buat kalian yang sedang menunggu kelanjutan serial drama Korea 18 Again Sabar dulu ya Kita rehat sejenak dan sedikit mengalihkan perhatian kita ke drama Korea yang satu ini Karena mimin berani jamin Drama Korea ini gak kalah seru loh Yaudah gak usah banyak cincong lagi Mari kita simak narasi berikut ini Di awal film kita diperlihatkan dengan Jukyung yang kini sedang merias wajahnya Semakin hari, kini Jukyung semakin percaya diri dengan kecantikannya Namun kecantikannya itu hanya bertahan ketika dirinya menggunakan riasan wajah Seusai riasan tersebut terhapus Jukyung pun kembali ke kehidupan semulanya Kini Jukyung menjalani dua kehidupan yang berbeda Jukyung tanpa riasan dengan Jukyung yang menggunakan riasan adalah dua orang yang berbeda Bahkan ponselnya sendiri tidak bisa mengenali Jukyung tanpa riasan Dia harus berdandan dulu hanya untuk sekedar membuka kunci di ponselnya Barulah kini kita kembali ke toko buku tempat episode 1 kemarin berakhir Jukyung yang terjatuh menimpa Suho pun sangat panik dan bergegas segera kabur Akan tetapi tiba-tiba Suho memanggilnya Nah lho Rupanya Suho meminta buku komik yang ia perebutkan tadi Dan sepertinya Suho tidak mengenali Jukyung sebagai temannya di sekolah Dan saat hendak pergi Jukyung malah dipaksa untuk makan terlebih dahulu Oleh sang pemilik toko buku Jukyung pun terpaksa memakannya terlebih dahulu dengan sangat cepat dan terburu-buru Suho yang tiba-tiba duduk di sampingnya membuat Jukyung semakin panik Terlebih lagi Suho rupanya memberikan komik yang tadi mereka perebutkan untuk Jukyung baca terlebih dahulu Kemudian Jukyung pun heran dan terus memandangi Suho Karena Jukyung merasa Suho tidak mengenali dirinya Dia pun mencoba mengajak Suho untuk berbicara Namun dalam pembicaraan itu Suho tidak terlalu menanggapi omongan Jukyung Dan obrolan mereka pun malah jadi sangat cangguk Setelah itu Jukyung pun bergegas segera pulang Akan tetapi Jukyung yang terburu-buru pun akhirnya malah salah memakai sandal Sesampainya di rumah Jukyung pun segera melempar pesanan adiknya itu kepadanya Namun adiknya malah meledek Jukyung dan menebak kalau Jukyung bertemu dengan teman sekolahnya di toko buku tadi Berhubung tebakan adiknya itu benar Jukyung pun jadi panik dan meminta saran kepada adiknya Adiknya menyarankan Jukyung agar jujur saja dan mengakui dirinya yang sesungguhnya Namun Jukyung yang mendengar hal itu malah balik meledek adiknya tersebut Sementara di toko buku Suho kini sedang termenung mengingat gadis yang ia selamatkan tempoh hari Dia tidak menyangka ternyata gadis yang ia selamatkan kemarin bisa bertemu di toko buku ini Suho kemudian pun bertanya kepada pemilik toko tentang gadis itu Rupanya pemilik toko mengenal Jukyung dengan sebutan Jubal Jubal adalah nama kecil Jukyung Kini Suho pun mengenal Jukyung sebagai Jubal Dia tidak mengenali kalau gadis itu adalah teman di sekolahnya Keesokan harinya Jukyung yang bersiap berangkat sekolah pun kini sibuk mempersiapkan dirinya bermakeup Seusai berdandan Jukyung pun pergi sekolah diantar oleh kakaknya Saat di sekolah Jukyung lagi-lagi bertabrakan dengan Suho Namun seperti biasa Suho tidak memperdulikannya Kemudian Jukyung pun bertemu dengan temannya Sujin Sementara di tempat lain kakak Jukyung yang sedang duduk menunggu pesanan kopi miliknya Tiba-tiba melihat seorang pria yang bersikap sangat aneh dan konyol Untuk menghibur seorang anak kecil Namun entah kenapa sepertinya kakak Jukyung malah suka dengan orang itu Dan sepulang sekolah Jukyung pergi ke toko kecantikan untuk membeli sebuah bedak Namun saat di sana Jukyung malah melihat gerombolan Semi Masih ingat Semi kan? Ituloh geng berandalan yang ngebully Jukyung saat di sekolah lamanya itu Lanjut Namun tentu saja gerombolan Semi tidak mengenali Jukyung yang sekarang Kemudian Jukyung pun jadi teringat saat mereka merundung Jukyung di sekolah lamanya tersebut Saat itu Jukyung tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah Mengingat hal itu Jukyung jadi bersedih dan lari meninggalkan toko tersebut Dan di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pengendara motor Yang sepertinya sedang dikejar-kejar oleh para pengendara motor lain Kemudian pengendara motor itu secara tidak sengaja hampir menabrak Jukyung yang sedang berlari Sehingga membuat mereka berdua terjatuh Dan saat membuka helm Ya kenal gak bro sama orang ini? Kenallah pasti ya Yaudah lanjut Berhubung orang tersebut sedang dikejar-kejar Dia pun langsung kabur meskipun habis terjatuh Dan melempar helmnya kepada Jukyung Rupanya pemuda itu bernama Sojun Dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan Dan pada akhirnya Sojun pun terpojok Kemudian dia dipukuli oleh gerombolan orang itu Namun beruntung polisi segera datang dan gerombolan itu pun kabur Sepertinya Sojun memiliki hutang kepada orang-orang itu Sehingga mereka mengejar-ngejar Sojun Tapi rupanya bunyi itu hanyalah sebuah alarm yang dinyalakan oleh Jukyung Yang mengikuti pemuda tersebut Tapi karena gugup Jukyung malah kabur membawa helm pemuda itu Di tengah jalan Jukyung bertemu dengan adiknya yang tiba-tiba datang meledeknya Dan Jukyung pun mengejar adiknya sampai di rumah Sedangkan di tempat lain Suho yang sedang berlatih judo tiba-tiba ditemui oleh ayahnya Sepertinya Suho sangat kesal kepada ayahnya Karena ia terlalu sibuk Ayah Suho rupanya adalah seorang aktor Kemudian Suho pun bertanding judo melawan ayahnya Dan saat bertanding Suho jadi teringat dengan ibunya yang meninggal saat dia masih kecil Tak hanya itu rupanya Suho juga mengingat ketika dirinya dahulu Pernah memergoki ayahnya sedang berselingkuh Mengingat hal itu Suho pun jadi marah dan bangkit mengalahkan ayahnya dalam pertandingan judo tersebut Setelah itu ayah Suho mengajak Suho untuk makan bersama Karena besok adalah ulang tahun Suho Namun Suho menolak dan meminta ayahnya tidak lagi menemui dirinya Kemudian Suho pun pergi Di rumah Jukyung Jukyung yang sedang berdandan diminta oleh adiknya untuk mengembalikan komik sewaannya ke toko buku langganannya itu Karena takut bertemu kembali dengan Suho Jukyung pun pergi ke toko buku dengan cara mengendap-endap Dan di toko buku Jukyung tiba-tiba diminta untuk menjaga toko sejenak karena sang pemilik toko kebelet boker Dan lagi-lagi saat di sana Jukyung kembali bertemu dengan Suho Jukyung yang panik pun berusaha menutupi wajahnya Dan saat ingin mengambil buku Jukyung hampir terjatuh dan beruntung ditangkap oleh Suho Namun kemudian Suho memarahi Jukyung dan Jukyung pun bertanya apakah Suho mengenali dirinya Dan Suho pun berkata kalau dia mengenali Jukyung Yang ada di dalam pikiran Jukyung dia mengira Suho mengenali dirinya sebagai Jukyung yang ada di sekolah Namun yang ada di pikiran Suho adalah seorang gadis yang pernah ia selamatkan saat mencoba bunyi diri Jukyung pun memohon Suho untuk tidak membocorkan rahasianya Suho pun setuju Namun Jukyung meminta Suho untuk menandatangani surat perjanjian Akan tetapi Suho menolak Dan kemudian mereka berbincang mengenai buku komik Kesamaan hobi di antara mereka berdua membuat mereka sangat seru ketika membicarakan soal komik Rupanya Jukyung memiliki buku komik yang selama ini Suho cari Suho pun kemudian meminta Jukyung untuk menjual buku tersebut Jukyung pun menolak dan memberikan syarat agar Suho menandatangani surat perjanjian apabila Suho menginginkan buku tersebut Demi buku komik, Suho pun mau menandatangani surat perjanjian dan disuruh-suruh oleh Jukyung Bahkan Suho sampai rela disuruh membuatkan makanan untuk Jukyung Saat makan, Suho memberitahu Jukyung bahwa hari ini adalah ulang tahunnya Dan setelah dari toko buku itu Jukyung memberikan semacam kayak stiker gitu lah Tapi itu stiker komik gitu Untuk Suho sebagai hadiah ulang tahunnya Kemudian Jukyung pun pulang Di rumah, Suho jadi memandangi stiker itu terus Dan kemudian ia menempelkannya di lampu tidur miliknya Keesokan harinya, Jukyung bersiap untuk berangkat sekolah Dan dia menyiapkan seragam Suho yang telah ia cuci dan juga komik yang ia janjikan Karena sekedar mengingatkan nih bro Jukyung ngira Suho itu tahu rahasia tentang jati dirinya Padahal masih Suho ngiranya rahasia soal bunuh diri itu Ya pokoknya gitulah, kalian paham kan? Lanjut Saat berangkat sekolah, Jukyung ketinggalan bus Tapi karena dia cantik, bus pun berhenti untuk menunggu dirinya Jukyung jadi teringat ketika dulu dia harus berdesak-desakan ketika berangkat sekolah Karena dirinya jelek Mengingat hal itu, Jukyung jadi senang karena kehidupannya yang sekarang telah berubah Saat di bus, seorang laki-laki mesum rupanya memotret rok Jukyung tanpa izin Namun teman Jukyung, si Sujin, melihat hal itu dan menghentikannya Pria itu pun kemudian kabur, tapi Sujin mengejarnya sampai dapat Rupanya teman Jukyung selain cantik, dia juga sangat hebat dan kuat Jukyung yang melihat hal itu pun jadi terkesima kepada Sujin Dan saat di sekolah, pemuda bermotor yang semalam bertemu dengan Jukyung Rupanya dia juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Jukyung Lalu Jukyung pun terkejut, kemudian temannya memberitahu Bahwa di sekolah ini ada dua pemuda paling digantungi oleh wanita Yang pertama adalah Suho, dan yang kedua adalah pemuda bermotor itu Dia adalah Sojun Rupanya Suho dan Sojun adalah musuh bebuyutan Tak sampai situ saja, rupanya Sojun juga teman satu kelas Jukyung Sojun baru kelihatan karena selama ini dia menghilang entah kemana Dan sekarang ia kembali Aneh memang, tapi ya lanjut Saat di kelas, Sojun merasa kalau dia pernah melihat Jukyung Tapi dia lupa Sedangkan Jukyung tiba-tiba mengedipkan matanya kepada Suho Dan Suho pun heran Lalu tiba-tiba Sujin mengajak Suho ke ruang guru Jukyung pun bertanya kepada temannya mengenai kedekatan Suho dengan Sujin Eh ngomong-ngomong kalian jangan sampai salah ya Antara Sujin sama Sojun Sujin itu teman ceweknya Jukyung Sedangkan Sojun itu si laki-laki itu Oke lanjut Teman Jukyung bilang kalau Suho memang sudah berteman dengan Sujin sejak mereka kecil Dan tiba-tiba sekelompok orang datang menantang Sojun Sojun pun menghadapi mereka di sebuah gang Akan tetapi ternyata mereka semua adalah teman Sojun Dan hanya berpura-pura Saat di kantin Jukyung mulai menanyakan perihal pemuda yang ia temui tempoh hari kepada temannya Tapi temannya mengatakan kalau pemuda itu sangatlah menyeramkan Jukyung yang mendengar hal itu pun jadi takut Padahal ia berniat mengembalikan helm yang tempoh hari terbawa olehnya Saat di kantin Jukyung yang terbiasa makan secara barbar Kini ia jadi jaim karena banyak orang yang memperhatikan dirinya Selesai dari kantin Jukyung menemui Suho dan menyuruhnya untuk menemui dirinya di atap Suho yang diperlakukan seperti itu pun jadi kesal Ingat ya bro ini si Jukyung sedang dalam keadaan salah paham soalnya Ya lanjut Suho pun mendatangi Jukyung di atap dan menanyakan apa maksudnya Jukyung pun memberikan bukusan berisi seragam Suho dan juga buku komik Akan tetapi akhirnya Jukyung sadar bahwa ternyata Suho belum mengetahui jati dirinya tanpa riasan Dan Jukyung pun jadi panik karena ia memberikan komik itu kepada Suho dalam wujud Jukyung yang cantik Jukyung pun kini mengejar Suho dan meminta kembali bukusan tersebut Namun Suho tidak mau melepaskannya Jukyung pun mengatakan kalau itu adalah pembalut Dan dia salah bawa barang Suho pun melepaskannya Jukyung kemudian pergi ke toilet dan dia pun jadi bingung sendiri Kalau Suho tidak mengenali dirinya sebagai Jukyung yang ada di sekolah Lalu kenapa Suho bilang kalau dia kenal dengan dirinya Jukyung tidak tahu kalau Suho sebenarnya mengenali Jukyung yang jelek sebagai gadis Yang pernah ia selamatkan tempoh hari Dan Jukyung tidak tahu karena saat itu kacamatanya terlepas Sehingga Jukyung tidak bisa melihat Suho Lanjut Saat di kelas Jukyung mendapat tugas satu kelompok bersama dengan Suho Hal ini pun semakin membuat Jukyung khawatir Saat di rumah kakak Jukyung bertanya soal guru Yang ada di sekolah Jukyung Rupanya pria yang dilihat kakaknya saat menunggu kopi tadi Itu adalah guru Jukyung bro Lanjut Namun Jukyung tidak menjawabnya dan malah membuat kakaknya kesal Kemudian Jukyung masuk kamar Saat di kamar tiba-tiba Suho menelpon untuk penagih komik Yang pernah Jukyung janjikan kepadanya Mulai sekarang biar gampang ngebedainya Kita bagi Jukyung jadi dua orang yang berbeda ya bro Yaitu Jukyung jelek dan Jukyung cantik Oke lanjut Kemudian Suho pun menyuruh Jukyung jelek untuk mengantarkan buku komik tersebut ke sebuah kedai kopi Akan tetapi Jukyung yang bingung kemudian memohon kepada adiknya untuk membantunya Namun adiknya menolak Dan akhirnya Jukyung menemui Suho dengan mengenakan helm milik Sojun Yang terbawa olehnya tempoh hari Setelah memberikan komik kepada Suho Jukyung hendak langsung pulang Namun Suho menahannya karena ia sudah membelikan minuman untuk Jukyung Jukyung pun terpaksa minum sambil menggunakan helmnya Namun Suho menyuruh Jukyung untuk melepas helmnya Jukyung pun pergi ke toilet untuk melepaskan helmnya dan berubah menjadi Jukyung jelek Pokoknya ribet banget alurnya bro Tapi kalau nonton langsung sih kocak Ya tapi semoga kalian ngerti ya Setelah itu Jukyung pun bertanya dari mana Suho bisa mendapat nomornya Lalu Suho berkata kalau dia mendapat nomor Jukyung dari pemilik toko buku Kemudian Jukyung pun bertanya lagi soal bagaimana Suho bisa mengenal dirinya Namun Suho tidak mau menjawab Sepulangnya di rumah Jukyung jadi pusing karena hidup yang ia jalani sekarang begitu membingungkan Dan saat di sekolah Jukyung mengembalikan seragam Suho dan kemudian langsung pergi meninggalkannya Namun saat hendak keluar Jukyung bertabrakan dengan Sojun Sojun pun jadi teringat bahwa Jukyung adalah gadis yang ia temui tempoh hari Dan saat pelajaran olahraga Sojun menanyakan helmnya kepada Jukyung Jukyung yang gugup pun berjanji akan mengembalikannya besok dan langsung pergi Akan tetapi karena ia gugup Jukyung justru jadi terjatuh Saat di kelas pacar teman Jukyung mengadakan sebuah kejutan Jukyung yang melihat tali itu pun jadi terkesima Dan saat mereka akan berciuman temannya ingin melempar kue ke arah mereka Namun sial kue itu justru mendarat di wajah Jukyung Jukyung yang khawatir makeupnya luntur pun segera kabur ke toilet Namun saat sedang berlari Jukyung malah melompati Sojun yang sedang mengikat tali sepatunya Namun semua toilet rupanya penuh Dan semua teman yang mengejarnya pun mengelilingi Jukyung Dan Jukyung kemudian membayangkan jika teman-temannya tahu bahwa dirinya jelek Maka mereka semua pasti akan menjauhi Jukyung Dan saat sedang khawatir tiba-tiba Suho datang dan menutupi Jukyung menggunakan seragamnya Dan membawanya pergi Oh so sweet Semua anak terkejut melihat tali itu termasuk Sojun Dan film pun bersambung Nah loh seru kan film ini Yaudah sekian dari episode kedua Nantikan kelanjutannya ya Terima kasih dan sampai jumpa Dadah